Sejumlah peserta didik di SMP Negeri 29 Banjarmasin ramai-ramai mengisi air dari keran ke dalam botol untuk kebutuhan minum di sekolah. Pemasangan keran air siap minum ini bukan saja untuk menghemat sumber daya air, namun juga mengurangi ketergantungan pada air kemasan yang menimbulkan limbah plastik. Mengisi air keran dari mesin penyaring untuk ditampung dalam botol tumbler sudah jadi kebiasaan peserta didik dalam sepekan terakhir di SMP Negeri 29 Banjarmasin. Keran air siap minum ini menjadi fasilitas baru yang dimiliki sekolah untuk memenuhi kebutuhan minum selama proses belajar mengajar tanpa harus membeli air kemasan. Melalui fasilitas ini, pihak sekolah berharap siswa dapat lebih peduli terhadap lingkungan dan terbiasa meminimalisasi penggunaan plastik sekali pakai. Nah jadi dengan adanya bantuan filter air ini, jadi anak-anak nanti kan biasanya membawa air dari rumah kan masih kekurangan ya. Nah jadi tidak perlu lagi membeli air minum kemasan, cukup mengisi ulang di keran filter air ini. Mengurangi sampah. Kemudian untuk ini apa, sekolah di VAT itu mengurangi sampah plastik. Memang dari awal masa sekolah, harus mengharuskan agar mengurangi sampah plastik di lingkungan sekolah. Di sisi lain, tersedianya mesin penyaring air minum ini merupakan bantuan dari advokat dan konsultan hukum di Banjarmasin untuk ikut andil membantu dunia pendidikan. Mesin penyaring ini didapat berasal dari uang yang disisihkan lewat jasa bantuan hukum untuk mendorong kebiasaan hidup sehat dan ramah lingkungan. Terima kasih telah menonton!